Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam kebajikan Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Kita berada di rumah jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sosibarat Bapak Haji Abdurrahim S.H.G FSI Dan pada kesempatan ini Kita akan berbincang-bincang Bercerita-cerita Yaitu program Kanul Kementerian Agama Provinsi Sosibarat Cermin Kinerja Cerita Menitih Inspirasi Kinerja Tentu hal ini akan membuat kita Untuk memberikan sebuah Sugesti Melihat perkembangan yang ada di Provinsi Sosibarat Dan pada pagi hari ini Kita akan mengupas Cerita-cerita santai Namun mengandung makna Refleksi 17 tahun Provinsi Sosibarat Pak Ketua Apa kabar? Alhamdulillah Sehat Walafiat Saya lihat ini Pak Ketua ini luar biasa sekali Hampir boleh dikata Demi untuk Mewujudkan mimpi-mimpi kita Provinsi Sosibarat ini Bekerja terus Bekerja terus Tanpa mengenal lelah Nah Kira-kira Pak Ketua Sebagai salah satu toko pemuda Pembentukan Provinsi Sosibarat pada saat itu Apa yang bisa kita lihat Dari perubahan-perubahan yang ada pada hari ini Masuknya tanggal 22 September kemarin Tahun 2021 Terima kasih Pak Ustadz Sahlan Saya kira ini adalah Pagi yang Sangat membahagiakan saya Sekaligus Patut saya syukuri Karena akhirnya saya bisa Berada di ruang Yang Saya kira ini menjadi Inspirasi betul Buat siapapun Karena apa Ini adalah program yang Dirancang bangun oleh Kawan-kawan dari Kementerian Agama Untuk Bagaimana kita Berkontribusi untuk Menyajikan Tentang Cerita-cerita yang Kira-kira penuh Memiliki nuansa inspirasi Oh iya betul Nah sekarang Pertanyaan Pak Ustadz tadi itu Soal bagaimana kita melihat Perkembangan Sulbar 17 tahun Perjalanan Sulisi Barat Ini tentu Bukan perjalanan yang Begitu lama Tapi juga Bukan perjalanan yang Masih singkat Berarti Kalau di Anupak Ketua Mungkin sudah remaja Atau dewasa Atau masih anak-anak Ini sudah beranjak Menjadi Dewasa Kira-kira Nah Kita tentu Paham betul Bahwa Sulbar ini Dibangun Dari kilometer nol Artinya Dari Pak Ustadz sampai Sulimana Nyaris kita tidak memiliki Apa Sesuatu yang Berarti Di dalam aspek kehidupan Masyarakat kita Pada saat itu Apalagi Ketika kita bicara soal Infrastruktur Termasuk Saya kira SDM kita Yang juga Saya kira Berada Masih berada Pada titik terendah Karena itu Kenapa Sudisi Barat Ini kita perjuangkan Salah satunya adalah Karena kita ingin Menjadikan Sulbar ini Sebagai kawasan Pertumbuhan baru Nah kenapa Karena Kita melihat Dari sisi sumber daya alam Kemudian Potensi Dari sisi sumber daya manusia Untuk kemudian Bisa di eksplor Dan di eksploitasi Untuk mengelola daerah ini Saya kira Sangat potensial Untuk itu Untuk itu Di bawah Kepemimpinan Pak Anwar Sebagai gubernur Dependitif Saya kira Dan hari ini Pak Alibal Sebagai gubernur Dan Ibu Eni Sebagai wakil gubernur Saya kira Laju Perkembangan Sudisi Barat Itu Sempat mengalami Kemajuan Yang cukup besar Bahkan Kalau kita lihat Catatan Catatan Dalam Perjalanan Pemerintahan Ini Sumber itu Pernah Mengalami Pertumbuhan Ekonomi Hampir Melampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional Hampir 9% Oh iya Pak Ketua Sebelum kita jauh Ke situ Kan tadi ini Kita cerita Kita perkembannya Sekarang Saya mau tanya Pak Ketua Waktu masih Berjalan dulu Mahasiswa Kalau ingat Ingat saya Kalau tidak salah Pak Ketua itu Pernah merasakan Betapa Pakitnya Namanya Mahasiswa Sampai terbentuin Uni Sulawesi Barat Sampai kita harus Naik ke kapal Atau apa Sampai harus cari Ini dan itu Bisa sedikit Pak Ketua Supaya menjadi Inspirasi bagi Generasi kita Ya Saya kira yang Paling Inspiratif Buat saya Bahwa Memang Suka tidak suka Diakui atau tidak Peran mahasiswa Waktu itu Di dalam Mendorong Percepatan Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat Terutama Untuk Kepentingan Mendapatkan Rekomendasi Persetujuan DPRD Sulawesi Selatan Dan Gubernur Waktu itu Itu tidak Bisa dinafikan Peran mahasiswa Waktu itu Yang sangat luar biasa Waktu itu Saya masih mahasiswa Masih saya lihat Pak Ketua itu Teriak-teriak Di lapangan Di jalanan Untuk Sulawesi Kenapa demikian Karena Kami selalu Memahami betul Bahwa Sejarah Mengkonfirmasi Kita Bahwa Betapa besar Peran Mahasiswa Peran Pemuda Di dalam Memerdekakan Bangsa ini Dan bagaimana Besarnya Peran mahasiswa Di dalam Mendorong Reformasi Dan karena itulah Saya bersama Dengan Kawan-kawan Lainnya Dari mahasiswa Yang ada Di jasirah Mandan Ini Kemudian Membuat Sebuah komitmen Untuk bagaimana Ikut memberikan Dorongan kuat Terhadap Komite Aksi Perjuangan Pembentukan Sulbar Pada Setelah Pak Ketua Pak Ketua Ini kan Kita sudah 17 tahun Kemudian Tema kita Waktu hari jari Kemarin itu Utu Utu Bersama Memajukan Sulbar Malabi Nah Kalau di Kementerian Agama Itu ada namanya Ihlas beramat Itu metonya Kemudian Di Polda itu Ada namanya Siamasei Kalau kita Di Solusi Barat Itu Saya lihat Ada milia tidak tongganan Atau Kata Malabi Itu awalnya Bagaimana Dan juga menjadi Estorcing point Kata Pak Muka Saudara kita Dari Kegiatan ini Kata Malabi Itu sebetulnya Lahir dalam Sebuah forum Pertemuan Yang dihadiri Oleh para tokoh-tokoh Mandar Di antaranya Adalah Pak Husni Jamaluddin Sebagai budayawan Panglima puisi Nah Pak Husni Jamaluddin Waktu itu Menyebutkan Bahwa Sulbar ini Harus diletakkan Dalam kerangka Sulbar Malabi Kenapa Harus Malabi Kira-kira Kalau Kurang lebih Kalau kita Mengambil terminologi Dalam Al-Quran Itu Kira-kira Mulia ya Al-Karim Kira-kira Kenapa mulia Karena Kita ingin Kita sadar betul Bahwa Tantangan Pemerintahan Hari ini Itu adalah Tantangan Soal kebodohan Kemiskinan Mana lagi Persoalan korupsi Yang Hampir terjadi Di setiap waktu Nah karena itu Pak Husni Mungkin itulah mungkin Salah satu Trisulah yang dilambang Sulbar ya Tiga itu Itulah sebabnya Kenapa Pak Husni Jamaluddin Dan itu Disepakati oleh Forum Besar Waktu itu Menjadikan Malabi itu Sebagai maskot Sulisibara Karena kita ingin Sulbar ini Benar-benar Ditata dengan baik Dengan sebuah Goal Yang kita ingin Tuju adalah Membebaskan Masyarakat Anak-anak kita Ini dari kebodohan Kemiskinan Sakit yang Tidak terlayani Dengan baik Oleh Layanan Pusat-pusat Layanan Kesehatan Dan yang paling penting Adalah Kita ingin Mengangkat Harkat Dan martabat Masyarakat Yang ada Dari Paku Sampai Suramana Ini Di Jasira Mandar Ini Dari Segala Bentuk Ketertinggalan Ketertinggalan Itu intinya Dan yang Karena itulah Kita berharap Pisi besar Tentang Sulbar Malabi Harus bisa Di drive Harus bisa Diartikulasi Di dalam sebuah Kebijakan Malabi itu Bagaimana Jadi Kata Malabi ini Intinya adalah Malabi Pau Malabi Kero Yang kemudian Pada hari ini Bahasa pemiliarnya Dalam pembentukan Karakter Karakter Mungkin terakhir Pak Ketua Ada pesan-pesan kita Kepada Para generasi kita Khususnya Masyarakat Sulasi Bandar Bahwa betapa Perjuangan ini Harus kita syukuri Harus kita Kemati Untuk kemudian Menjadi Inspirit bagi kita Untuk Membangun Sulasi Bandar Sulbar ini Bukan Lahir begitu saja Sulbar Tidak Dicapai Dengan Sebuah Sekedar Proses Lobby Politik Tetapi Ini membutuhkan Pengorbanan Yang Luar biasa Pengorbanan Waktu Pemikiran Psikologi Bahkan Pengorbanan Materi Karena itulah Sulbar yang ada hari ini Di usia 17 Saya mengajak kepada Generasi muda Dan pada seluruh elemen Masyarakat Mari kita Terutama kepada Para pemangku Kepentingan Para pemangku Kebijakan Mari kita Jaga Rawat Sulbar ini Dengan baik Karena Sulbar ini Bukan hanya Untuk kita Tapi Sulbar ini Akan kita Wariskan kepada Anak cucu kita Yang Kalau Pondasinya Kita bisa Bangun ini Dengan baik Tata kelola Pemerintahan Ini kita bisa Kelola dengan Baik Dalam konsep Clean government Good government Maka Insya Allah Generasi kita Ini Insya Allah Akan bangga Pada Para founding father Kita Pada kita semua Yang mampu Menghadirkan Sulbar ini Sebagai sebuah Wilayah Yang Dalam tanda petik Mampu Mengangkat Harkat Dan martabat Yang ada di Jasira Mandari Saya kira Itulah menjadi Akhir statement Dari pertemuan kita Pada pagi hari ini Dalam program Cermin Kinerja Cerita Meneliti Inspirasi Dimana Apa yang kita Dapatkan pada hari ini Memberikan sebuah Inspirasi Dan harapan bagi kita Bahwa Setiap Kesusahan itu Selalu berangkat Dari Hal-hal yang Mungkin Kita agak Kesulitan pada saat itu Tapi pada hari ini Kita akan mengambil hikmah Dari Kesemua Kesulitan-kesulitan Yang kita hadapi Saya kira itu Pertemuan kita Pada pagi hari ini Semoga memberikan Inspirasi bagi kita Semua Membuka ruang Pemikiran kita Untuk tetap berkenerja Untuk tetap Berinovasi Berkarya Dan berkreasi Di masa pandemi ini Salam sehat Dan sampai jumpa Pada kegiatan-kegiatan Yang lain Dengan tema Dan Materi Dan dalam sumber Yang berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam jarata Untuk kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati